Indonesia tanah air peta Sejarah Papua Salah satu hal yang selalu diputarbalikan oleh gerombolan teroris separatis Papua adalah tentang sejarah Ya, sejarah Sejarah yang benar loh ya Yang otentik bukan asal buka search engine terus klik apalagi akun medsos mereka itu Dari 15 postingan berita bohongnya ada 20 Uh, parah banget deh Kita memang harus paham sejarah Jangan mau dibohongi Jangan juga asal teriak Tapi ternyata hoax Indonesia curang lah Indonesia invasi Papua lah Makanya mari kita belajar sejarah Pada saat badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia BPUPKI bersidang pada tanggal 14 Juli 1945 Para founding fathers menetapkan bahwa Papua menjadi wilayah Indonesia Dalam buku risalah sidang BPUPKI yang diterbitkan oleh sekretariat negara RI Ditetapkan bahwa wilayah Indonesia adalah wilayah Hindia Belanda dahulu Ditambah dengan Malaya, Borneo Utara, Papua, Timur Portugis, dan pulau-pulau sekitarnya Dasarnya apa? Dasarnya hukum internasional Juti posidetis juris Yaitu wilayah suatu negara adalah seluruh wilayah negara yang menguasai sebelumnya Dan kita ketahui bersama bahwa Malaya dan Borneo Utara adalah jajahan kolonial Inggris Sementara Timor Leste adalah jajahan kolonial Portugis Dengan hukum itu juga, maka wilayah negara Indonesia adalah wilayah bekas jajahan Belanda termasuk Papua Sampai di sini, clear ya? Oke lanjut Perkembangannya, Belanda menolak menyerahkan Papua kepada Indonesia Dengan alasan perbedaan etnis atau ras Dasarnya, nggak jelas, pokoknya menolak Aneh kan? Namanya juga Belanda Dan sejak tahun 1945 Belanda bertahan di Papua Sejak itu pula, Indonesia selalu mendesak Belanda dan dunia internasional Sampai akhirnya digelar konferensi Meja Bundar pada tahun 1949 Dan pada forum yang digelar di Den Haag Belanda itu Alasan Belanda menolak menyerahkan Papua karena perbedaan etnis atau ras otomatis gugur Karena bertentangan dengan hukum internasional Perbedaan etnis atau ras yang dibangun belanda saat itu sesungguhnya adalah siasat Belanda untuk membangun sentimen rasial orang Papua terhadap bangsa Indonesia lainnya Dan itulah ciri khas kolonial belanda Taktik pecah belah, adu domba, devide et impra Taktik ini diterapkan hampir di semua wilayah jajahannya Tentu kita masih ingat Belanda pernah memperlakukan undang-undang kolonial tahun 1854 Yang menciptakan pemisahan status sosial berdasarkan ras Yaitu 1. Eropenen Orang kulit putih Eropa 2. Fram de Osterlingen Orang timur asing Yaitu Tionghoa, Arab, India maupun non-Eropa lainnya 3. Inlander Pribumi Yang identik dengan masyarakat keturunan suku-suku asli Indonesia Jadi sebenarnya siapa pencipta rasisme? Sampai di sini, clear lagi kan? Oke, kita kembali ke hasil sidang BPUPKI kedua Tentang penetapan Papua sebagai bagian wilayah Indonesia Para pendiri bangsa saat itu Telah mengakomodir keinginan rakyat Papua Untuk merdeka bersama suku bangsa Indonesia lainnya Dan ini jauh sebelum Belanda mengeluarkan manifesto Pernyataan sikap untuk membentuk negara Papua Barat Pada 1 Desember 1961 Jauh loh jaraknya 1945 ke 1961 Kemerdekaan Indonesia termasuk wilayah Papua Pada tahun 1945 Didorong rasa senasib sepenanggungan Untuk lepas dari jajahan Belanda Sementara Belanda yang katanya membentuk negara Papua Barat Pada tahun 1961 Didorong nafsu keinginan tetap menguasai Papua Dengan mengembangkan alasan rasis Fakta ini juga menegaskan bahwa Operasi Trikora 19 Desember 1961 Sampai dengan 15 Agustus 1962 Yang digagas oleh Presiden pertama RI Insinyur Soekarno Bukanlah operasi militer Indonesia Untuk melawan rakyat Papua Tetapi Untuk melawan kekuatan militer Belanda Yang menduduki wilayah Indonesia secara ilegal Dan tidak patuh pada hukum internasional tadi Tapi Lagi-lagi dengan liciknya Belanda Membentuk Papuan Fritz Willigerskopp PVK Laskar sukarelawan Papua Untuk menghadapi kekuatan militer Indonesia Sambil menjanjikan kemerdekaan Papua Barat PVK inilah jika bakal organisasi Papua Merdeka OPM Biang masalah hingga kini di tanah Papua Padahal mereka itulah korban tipu daya Belanda Mau buktinya Oke lanjut lagi ya Sejarah pengkhianatan Belanda terhadap rakyat Papua Terlihat jelas ketika Belanda menandatangani New York Agreement 15 Agustus 1962 Dalam perjanjian itu Belanda menyerahkan Papua kepada Indonesia melalui PBB Pengkhianatannya di mana? Begini Katanya Belanda mengakui kemerdekaan Papua Barat 1 Desember 1961 Tetapi setahun kemudian 1962 Belanda tanda tangan perjanjian untuk menyerahkan Papua kepada Indonesia melalui PBB Jadi jelas kan? Siapa yang mengkhianati rakyat Papua? Fakta ini menegaskan bahwa Belanda tidak pernah mengakui negara Papua Barat Belanda harus tunduk pada hukum internasional Bahwa Papua adalah wilayah Indonesia sejak 17 Agustus 1945 Catatan sejarah kemudian mengungkap Bahwa keinginan Belanda untuk tetap menguasai Papua Ternyata karena pengetahuannya tentang kandungan sumber daya alam Papua Sejak tahun 1936 Seorang peneliti geologis Belanda bernama Jane Jacobs Dozy Telah menemukan cadangan emas di Esberg Walah ternyata ini penyebabnya Oke kita kembali ke New York Agreement tahun 1962 Di mana Belanda akhirnya harus patuh pada hukum internasional Untuk menyerahkan Papua kepada Indonesia Melalui PBB dalam hal ini UNTEA Paling lambat 1 Mei 1963 Dan tepat di tanggal itu Belanda menyerahkan Papua kepada Indonesia melalui UNTEA Catat ini baik-baik ya Kalau perlu pakai huruf besar dan dibol Indonesia resmi menerima wilayahnya kembali Dari badan PBB UNTEA Yang selama ini secara ilegal diduduki Belanda Hal lain yang sering dipermasalahkan adalah penentuan pendapat rakyat PEPERAH tahun 1969 Tuduhannya tidak demokratis karena hanya diwakilkan 1025 orang Tidak one man one foot Pertanyaannya Apakah sistem noken demokratis? Apakah sistem noken itu one man one foot? Bukankah sistem noken yang selama ini digunakan dalam pil kada dan pil pres Justru bentuk penghargaan terhadap keberadaan adat Selama ini Tidak dipermasalahkan kan? Jadi Aksi United Liberation Movement for West Papua ULMWP selama ini Justru menunjukkan ketidaktauannya atas sejarah Papua Kelompok yang anggotanya rata-rata tinggal di luar negeri ini Lebih senang mengangkat isu rasisme Seperti Belanda jaman dulu Jargon rasisnya Melanesia bukan Indonesia Itu terus Padahal tidak ada kebijakan pemerintah Indonesia yang bersifat rasis Atau Jangan-jangan Kelompok ini justru sengaja mengail di air keruh Demi ambisi tertentu untuk kepentingannya Sambil mengais donasi asing Narasi yang dibangun oleh kelompok ini Sangat jarang membahas masa depan Papua Tidak ada visi, misi, dan langkah strategis untuk Papua ke depan Mereka cenderung membahas masa lalu Sementara Pemerintah Indonesia Makin giat mendorong pembangunan demi kemajuan Papua Kini saatnya seluruh elemen bangsa di Papua bersatu Untuk menyudahi konflik ini Mari kita bersama membangun Papua Membangun Indonesia Papua Sejahtera Indonesia Jaya Sampai jumpa di video selanjutnya Kabupaten Indonesia P fart 2017